What's up basketball fans, balikin gue Ruki Padilla Aduh, akhirnya kita akan nge-vlog hari ini Di Timika, Papua Ini gue baru bangun sih, masih pake ujung tidur Dan ini mau kasih liat tempat tinggal gue Ini adalah asramanya Dimana gue akan tinggal disini Ya, sekarang ini masih jam 8 pagi Hari ini game basket mulai jam 1 siang Jadi kenapa bisa bangunnya agak siang Masih bisa istirahat dulu tidur Abis ini kita akan mandi Abis mandi kita akan breakfast Pada penasaran soalnya suruh nge-vlog Jadi kita nge-vlog hari ini Ya, abis itu kita akan makan Baru abis itu mungkin kita siap-siap Untuk berangkat ke lapangan Ini adalah area kamar mandinya Ini banyak sih kamar mandinya Bisa pilih mau mandi di kamar yang mana Tapi kira-kira seperti ini kamarnya Kecil sih, tapi It's enough banget sih untuk mandi Jadi sekarang kita bawa tidur dan siap-siap Kita baru aja selesai mandi Kalau abis mandi itu rutin kita selalu akan makan pagi Karena memang kita kan kerjanya sampai malam ya Nanti hari ini pun game yang terakhir yang paling seru Jabar lawan DKI itu paling baru selesai jam 10 malam Jadi kalau disini yang paling penting adalah jaga kesehatan Makannya harus bener Timing makannya juga harus bener Harus isi perut terus Agar gak sakit Dan sekarang kita buka ya Ini adalah makanan pagi kita Atlet kita makanannya Selalu dapet jatahnya atlet setiap hari Ini adalah makanan kita tiap hari Nasi box Dan kita lihat isinya Wah isinya Porsinya Porsinya Ada air Telur jeruk Ini tiap hari pasti dapet Telur jeruk gak mungkin gak dapet Abun udah dikeluarin nih Abun udah dikeluarin Nasi ayam Ini nasi ayamnya pedes nih Kalau ayamnya pedes gue gak bisa makan Jadi Ini ada sambal Telur Oh ada telur ya Eh ayam Keren telur lagi So Karena gak bisa makan Kita Anak pedes Jadi kita makannya Makan ini guys Ini udah bawah dari Jakarta nih Biar aman Jadi sekarang kita makan dulu guys Korban Hari ini nih Hari Foto Airnya mati Airnya Ngungsi nih Harus ngungsi guys Harus ngungsi Kalau disini emang gitu ya Harnya Kadang-kadang pagi-pagi Air suka mati ya Berarti Bangun pagi harus langsung mandi Betul Jangan nunggu mepet waktunya baru mandi Betul Wah ini kita lagi dijagain nih Disini nih Salah bapak-bapak Terima kasih bapak Sudah menjaga kita Har Jakarta jaman Coba dipalak dulu nih Jakarta jaman Jaman Iya Anak mandi soalnya Sekarang ini jam 11 siang Waktu Cimika Kita sebentar lagi akan jalan ke lapangan Karena game pertama Jam 1 siang nanti Game putri Antara Jakarta Eh sorry Antara Sulsel Melawan Papua Dan ini Kita akan berangkat Naik bus ini Ini adalah bus Panitia Sebenernya ada bus lagi Ntar jam 12 Cuma gue nanti mau ajak kalian dulu Jalan-jalan di Timika Ataupun di Mimika Sports Complex Gue mau kasih lihat juga Kalian Lapangan atletiknya Tapi ini ada tempat tinggal kita Tempat tinggal kita namanya ada Asrama SMP Sentra In the middle of nowhere Ini ya Hutan guys Kalau malem jangan jalan sendirian Kalau malem jangan jalan sendirian Serem sih Gelap banget sih Disini sih Dan disini Nggak ada wifi Jadi harus bawa wifi sendiri Tapi Menurut gue Tempatnya masih livable lah Masih livable Ini yang untuk Panvel basket Dan ini Untuk Fotografer Disana So Kalau malem Kita di kasur aja sih Main komputer Atau main hp Ya Aktivitas itu aja Tapi kan kita juga seharian di lapangan So It's not too bad So Kalau gitu guys Kita langsung aja jalan ke lapangan sekarang Nah Ini sekarang kita lagi Jalan keluar Menuju Ke jalan besarnya Jadi masih di dalam kompleks Asramanya Disini juga ada SMP gitu sih Untuk anak-anak Timika sekolah Jadi ini Ya Kenapa gue bilang Kalau malem-malem Mungkin jangan jalan sendirian deh Serem cuy Kalau malem Disini Semuanya pohon Soalnya disini Dan ini Nggak ada lampu guys Nggak ada lampu Jadi kalau malem gitu Gelap Gelap banget sih Ini kita lagi mau lewatin Depannya Lapangan futsal Ini futsal hari ini Final Dan Papua yang masuk Lihat Rame banget Dan dijagain banget Sama polisi Ini gedung futsalnya keren sih Ini kira-kira kotanya Mimika Seperti ini Kita dari asrama Kalau lapangan deket sih Konek bus ini Cuma kayak 8 menitan Sampai sih Jadi nggak bisa terlalu Lihat banyak-banyak banget sih Tapi Kira-kira kotanya seperti ini sih Kotanya emang Memang main sepi Dan yang paling susah Disini nggak ada kojek Nggak ada kojek Itu agak susah Dan ini kita bisa lihat Itu lapangan basketnya disitu Kelihatan dikit Megah banget sih Kalau dari luar Keliatannya megah banget Untuk lapangan basketnya Sebelum kerja Kita berhenti dulu Di tempatnya Thai Tea Wah ini Kita akan cobain lah ya Kita harus minum yang seger-seger dulu Sebelum kerja Guys Kita barunya dapet nih Thai iced tea-nya Harganya sekitar 17 ribu So not too bad Harganya mirip-mirip Jakarta lah ya Kita cobain dulu nih Hmm Legit This is legit Yo This is pretty good I like it Dan Ini seger banget sih Dan ini Pas banget nih panas ya Panas banget Tadi pagi hujan Dan ini kira-kira adalah Lapangan basketnya Gedungnya dari luar nih Sangat mewah sih Menurut gue sih Lapangan basket dari luar ini Ehm Di dalamnya Mimika Sports Complex Sebelum gue salah tersebutnya Jadi kalau gitu Gue mau ajak kalian Jalan-jalan dulu Di kompleks ini Kita akan lihat Lapangan atletiknya dulu Yuk Karena masih ada sewaktu Sitar 1 jam lagi nih Sebelum pertandingannya Sulselan Papua Putri Akan mulai Dan ini sekarang kita akan masuk Ke dalam Lapangan lain Ini adalah tagline-nya ya Torang bisa Lalu Ini adalah Gate-nya Menuju ke lapangan lain Dan ini deket banget nih Ini adalah lapangan basket Sini bisa langsung ke lapangan atletik Jadi memang satu kompleks Dan ini megah banget sih Ya gila Tribunnya emang gak terlalu besar sih Tribunnya emang gak terlalu besar Tapi ini Bagusnya Bagus banget menurut gue Lapangan atletiknya Dan itu banyak tenda-tendak ya Mungkin nanti tempat atletnya Istirahat kali ya Kalau atletnya mau pemanasan Bisa disana Tapi ini tribunnya ada dua Tribun ini Dan tribun yang sana Untuk penonton Nanti nonton So Ini Boleh dibilang Lumayan kelas Internasional juga ini Untuk lapangan atletiknya sih Kita mau injekin dulu Kaki kita disini Di tracknya nih Wah Karena sih udah gak kuat sih lari Sih Kalau dulu sih masih kuat ya Kita lari ya Kita injekin dulu nih kakinya nih Wah Nice Nah ini Kira-kira adalah Ada balonnya tuh di atas Balon Puan Papua 20 Dan Atletik akan mulai tanggal 5 sih nanti sih So Good luck Untuk semua Atlet atletik Sekarang kita udah di dalam Lapangan basket ya Tapi Ternyata lapunya masih mati Ini lapangnya lagi di Sterilin dulu Ada bapak petugasnya Kalau kalian bisa lihat Lagi di Disinfektan dulu Sebelum nanti penontonnya bisa masuk Jadi penonton itu baru bisa masuk Biasanya sekitar sejam Sebelum pertandingan Berarti ini gila sih Menurut gue Megah banget Tinggal kurangnya satu doang sih Kurangnya harus tambahin kursi aja sih Kalau ada kursinya Makin mantep sih Karena Gila gue kadang-kadang 8 jam 9 jam duduk sini Pantat gue tepos banget sih Tepos Tapi Still doable Still doable Yeah Now we just gonna wait We just gonna wait Until the game start Gonna start up Gue bisa duduknya disana Itu tempat duduk favorit gue Disitu tempatnya media juga Ada tempat charge Ada everything So Mungkin hari ini ada bapak menteri Mungkin datang Tapi nanti kita lihat ya Kalau ada bapak menteri Nanti gue kabarin sih Karena game terakhir selalu Jabar lawan DKI Jakarta So let's go there And set up our things Sebelum pertandingannya mulai Kita udah nyicil editan dulu nih guys Untuk vlog Karena selama disini Game-nya banyak Dan editan juga banyak Gue gak mau pernah Kayak editannya numpuk Jadi Gue mencoba untuk efisien banget sih Agar bisa uploadnya juga cepet sih Sekarang ini Agak ribet nih situasinya Baru aja gue disuruh keluar Gak boleh di dalam Dan gak boleh ada video Gak boleh video juga tadi dari atas So Gue ditempatkan di bawah Di pinggir lapangan Jadi mungkin worst come to worst Kita video ini dari baseline Kita American style Kita bolis lifestyle Amo overtime style Hari ini kok gitu ya Semoga aja nanti pas mau video Di bawah Gak tau diribetin banget sih So now I'm about to go down And Try to find a spot Di bawah Wah Mumpung kita masih nganggur Ada agasi guys 40 point gue gimana nih guys 40 point gue gimana nih Ya semoga Bisa tercapai lah Kemaren Dia pake bau Tengah quarter 1 Quater 2 Quater 1 gue gak Cuma 4 point Kayaknya ya Itu cuma free troll loh Makanya Kenapa sih guys di pohon ini kenapa guys Gak tau Ya Ini main aja lah yang penting lah Main yang bagus Tapi pengalaman gimana Enak dong Lapangannya bagus dong Bagus lah Lapangannya sioknya loh Cuma Ya begitulah ada Ada dikit-dikit Ini lah Ada dikit-dikit apa nih Tapi gak apa-apa Gak asik Manya 31 point ya Banyak yang nanyain nih Undaknya berat gak? Bener-bener Gak tau Lebih berat Kan lo mau juga si gue kan Ini lebih berat lah Lo gak dong Cus di pundangnya nih Tapi guys Terbalik lagi ke Spanyol ya Habis ini ya Balik lah Aduh Kenapa gak mau di Amerika aja sih Gue di Amerika kan gue gampang liputnya Gue juga mau aja di Amerika Oh iya bener Lupa gue Cuma kan visa gue gak bisa Iya lupa gue Gimana nih Aduh gue jauh banget Gue mau ketemu lontar di Spanyol Kota-nya apa? Murusia Murusia Waduh itu udah kagetau juga Terbangnya dari Jakarta Doha terus Madrid Terus dari Madrid Lo naik kereta 3 jam Maru itu sampai Oke oke Nih temen lo mau dikomentarin apa nih Nomor 12 nih Korrigor nih Kenaikan Bucin Bucin juga Ini bucin Ini bucin on bucin crime Bucin on bucin crime Tapi guys sukses ya Ter Thank you Sehat-sehat ya di Spanyol ya Semoga kita bisa ketemu disana ya See you guys Wah idola gue Lagi ngelatih nih The legend himself Ali Budimansyah Satu-satunya legenda yang belum gue interview nih kayak di channel gue Kayaknya one day boleh lah ya Belum mulai? Baru mulai? You know the vibe You know the vibe Erwin Kok sekarang jago nih Kayak waktu main lawan geleng Gue gak sih jago gitu Kayaknya Tentrum Oh lah Tentrum ya Gotta be humble bro That's sharp bro Ntar dulu kita review dulu nih Tim cewek mau main Jago nih siapa Di cewe tim cewek Cuma man Yang paling jago atau yang paling cantik Cuma man Dua-duanya boleh I don't know You know the green shoes man She's pretty good I think What do you think? I use pretty good I use double double machine though Double double machine Yes sir Wah abang number six Which one is it? Dita Great point guard Can lead the team man Oh Yep Number six You know my boy Super good So Ini Pokoknya reviewnya gimana Poh ini A lot of turnovers You know He had eight turnovers And zero assists You know No That's not a fly I can like two or three Tardo yang penting nih Mau lawan jating kan What do you have to say to Marcel You know I've never dunked in the game before Even though I'm 6-5 Yeah But if Marcel is under the ring I'm posterizing him Oh my god I love it I love it I love it I love it Keep balling man Thank you bro Thank you bro Now we're going to watch Game Putri Bali One of the champions Wow Team is really solid Against Jawa Tengah Cel Who is Cel? Who is Cel? Who is Cel I'm going to video this There's Audi Let's go Let's go Do it We're a lot I want to start Do it No What do you want If you want If you want Who is Cel 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 Guys, akhirnya hari ini selesai juga setengah 12 malem lagi guys. Setengah 12 malem, kita baru selesai pertandingannya. Dan ini kita langsung ngerender. Discord gue bunyi-bunyi terus nih Discord gue. Tapi ya hari ini tadi gamenya kurang seru ya. Gara-gara Yuda tadi cedera sehingga akhirnya DKI menangnya jauh banget. Hopefully they akan meet again in the finals. I think kalau they akan meet again in the finals. Kalau dan Yuda sehat ya akan lebih seru lagi nantinya. But overall hari ini tim Bali cewe juga rapi banget main-mainnya. I love their team, man. I love their team, man. Compact banget. Camisnya juga bagus sama Coach Fahan. Jago banget lah untuk ngebentuk sebuah team. Dan sekarang ini kita akan pulang. Kita hampir lagi nungguin Panitia. Panitia lagi pada briefing. Jadi mereka setiap hari setelah selesai pertandingan mereka selalu briefing. Gue agak ngantuk sih udah. Dan belum makan guys. Sebelum makan. Gue lapar banget ini udah. But yeah after this we're gonna catch the bus. And go back to the Asrama. So hopefully you guys enjoy today's vlog. Shout out to Agassi. Shout out to Neopande. Shout out to Irvin. Shout out to Gusnanta. Winston. Tadi semua ada disini. Who am I missing? I think I feel like missing one. Momo. Momo. Thank you so much for helping me with my vlog today. Hopefully you guys enjoy my vlog today juga. Semoga kalian bisa lihat at least situasinya seperti apa disini. Tadi kita sedikit trash talk dengan untuk Bonfil. Untuk Bonfil lagi kita trash talk. Tapi tadi kayaknya pas lagi videoin sama Neopande gue gak merhatiin tuh. Videonya kayak apa bentukannya. Soalnya gue lagi ngomong sama dia. Tapi hopefully came out okay. So yeah guys. Hopefully you guys enjoy. Kayaknya ini adalah satu-satunya vlog gue disini. Gue gak tau kapan lagi akan vlog. Yeah man. Jangan lupa like. Jangan lupa comment. And don't forget to share to your friends. And I will see you guys again on next video. Peace out.